Pemayam Timnas Indonesia, Elkan Bago terancam tidak mengikuti pertandingan melawan Vietnam dalam ajang Piala AFF tahun 2020 pada Rabu 15 Desember 2021. Hal ini lantaran Kementerian Kesehatan Singapura melayangkan surat kepada Elkan agar melakukan karantina hingga Sabtu 18 Desember 2021. Padahal Elkan sudah menjalani tes PCR dengan hasil negatif dan sudah melawan Laos dalam pertandingan sebelumnya. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 15 Desember 2021, secara mendadak Elkan Bago dipinta pemerintah Singapura untuk melakukan karantina. Diketahui Elkan pernah melakukan perjalanan menggunakan pesawat dari London ke Singapura pada selasa 7 Desember 2021. Ternyata ada penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian baru Omikron. Pemerintah Singapura kemudian mengirimkan surat tersebut pada Senin 13 Desember 2021 sore. Namun aturan itu disayangkan oleh Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan. Padahal Elkan sudah bermain saat melawan Laos. Menurutnya bila hendak mengkarantina Elkan seharusnya dari awal sebelum melawan Laos. Apalagi Elkan sudah menjalani pemeriksaan tes PCR yang hasilnya negatif. Untuk itu, Iryawan lantas menelpon Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, untuk membantu persoalan Elkan. Terkait hal ini, Direktur Teknik Indra Shafri angkat bicara. Indra menyatakan PSSI dibantu Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Singapura telah melakukan negosiasi dengan Kementerian Kesehatan Singapura. Kini PSSI masih menunggu kabar terakhir soal kepastian itu. PSSI tetap berharap Elkan bisa bermain melawan Vietnam. Elkan sudah bersama tim Nas sejak 8 Desember 2021. Ia juga mempertanyakan Elkan yang harus menjalani karantina. Padahal Elkan sudah tiga kali menjalani tes PCR dan sudah melawan Laos. Ia menyayangkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Singapura ini. Hal tersebut karena aturan untuk Elkan sangat mendadak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!